Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan saya B.I. Menjik, kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke lokasi transmigasi kembali di suasana lebaran ketiga dan ini saya sudah sampai jalan raya apa namanya ini sudah sampai jalan raya Semudun dan kami juga akan coba sebelum sampai ke si kawan kita akan coba hampir ke daerah Capkala jadi jalan ini bisa disebut juga dengan jalan Pantura, Pantai Utara Pulau Kalimantan Barat yang menghubungkan dari Kota Pontianak menuju ke Kabupaten Sambas perhitungan perjalanan kalau dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Sambas itu kurang lebih sekitar 6 jam, buat kalian yang ingin menunjungi Sarawak atau Kucing, kalian juga bisa melakukan perjalanan lewat jalur ini jadi kita nanti sampai Sambas langsung ambil jalur menuju ke Galing kemudian nanti kita akan sampai ke daerah Aruk nah di daerah Aruk itu kita sudah bisa masuk menuju Sajingan itu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia nah nanti dari situ kita bisa lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Kucing kurang lebih sekitar satu jaman sampai ke Kucing oke ini kita sekarang sudah sampai ke Pasar Sumeduri jadi dari lokasi ini tidak lama lagi kita sudah bisa sampai ke Simpang Capkala nah di depan kita ini ada jalan ke Simpang ke kanan ini masuk menuju ke lokasi Capkala nah ini jalan masuk menuju ke Kecamatan Capkala jadi jalannya seperti ini nah itu ada gedung-gedung dalamnya banyak tanah-tanah gitu kelihatan dari sini nah coba kalian mau lihat nah itu ada tanah di bawah bangunan itu penuh dengan tanah nah itu nanti tanah ini yang tanah itu yang nantinya di bawah ataupun di ekspor nah ini kantor ini jadi kalau nggak salah tanah yang dijualnya itu adalah nantinya sebagai bahan keramik di Kalimantan Barat itu sebagai salah satu pusat keramik tepatnya di daerah Sako itu sebelum Singkawang itu di sana banyak sekali pengeracin keramik yang biasanya diekspor sampai ke luar negeri nah kebetulan mereka juga mendapatkan bahan bakunya dari sini di samping diekspor ke luar negeri juga dijual ke daerah Singkawang sana sudah berada di persimpangan kejamatan kejamatan Capkala jadi nanti kalau misalnya kita mau jalan ke arah kiri itu masuk ke SP2 kalau ke arah kanan kita masuk ke SP1 daya ya kalau di sini ya apa daya apa bu ahi jadi ini kita udah memasuki jalan menuju ke lokasi transfigurasi di SP2 Capkala selamat menikmati jadi ini kita sudah sampai ke lokasi transfigurasi Pak udah sampai transfigurasi kah ini? iya oh eh? transman trans trans SP2 ini lagi apa pada lagi apa bikin rumah gotong royong gitu ya? tidak ini 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 warga transmikan semua aslinya aslinya mana asalnya aslinya 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 oh ini transmikasi lokal gitu ini aslinya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kakak asli Transmigasi asal mana? Aris daerah mana itu? Daerah sini juga? Dayak apa? Dayak Kanayan ya? Dayak Kanayan sama seperti Dayak yang Darit itu ya? Ya. Pahaman Darit itu ya kurang lebih sama. Mas? Transmigasi? Asalnya kundi? Asli sini? Jogja? Ampir ya Rapa-Rapa ya? Aduh rupanya deh. Dari Pontianak. Ini ada yang sama saya. Tapi orangnya mau di sini? Dari 2. Dari 2. Dari 2. Dari ini misalnya ada yang di dalamnya, 1 paket pintu? biasanya bintun tadi 10-10 itu raha orang mesti tanaman tegantung tanaman ikan pun asal nama ini l1 barang niku termasuk tasimurah tapi cuma ini kan bermasalah tapi pun diurus tapi kan awal ini saya meragukan Kali memang harus ke luar lah Asal Pundi? Asal Oh demak Bapaknya ini Berarti ke atas demaknya Rata-rata demak Jadi cari sinyal disini? Iya, buat kuliah Oh, untuk belajar Untuk sekolah, kuliah Di sini memang sinyalnya gak rata ya? Baru ada di sekitaran sini aja ada sinyal Iya Pak, untuk terangnya baru Ini yang kuat Sini paling kuat Kalau rumah? Di rumah ada Itu satu dua rumah Tapi kurang Jadi harus datang kesini ya? Rata-rata ini video call tuh disini Oh, jadi ada tempat tertentu Untuk bisa akses internet gitu ya Jadi ini kantornya seperti ini Kemudian depan sana Itu lokalnya Di sini ada berapa lokal? Enam tetap ada ya? Enam lokal Gak sampai, Pak Gak sampai? Cuman berapa? Ini yang ada di Berapa lokal ini Oh, terus kalau misalkan Selebihnya kalau misalkan ada Kelas 4, 5, 6 tuh? Gantian Tidak sampai Tidak sampai satu hari gitu lah Oh, di sini Di sini cuma ada tiga lokal Tiga lokal Kemudian Nanti kalau misalkan Tiga kelas ini udah pulang Baru Datang lagi kelas lainnya gitu Sampai aslinya dari mana? Saya dari Demak Demak ya Oh, ikutan orang tua di sini Tadi itu tadi tugas kuliah Kamu kuliah di mana? Saya kuliah di YN Pontianak Oh, Pontianak Tapi memang kondisi di sini Belum ada sinyal yang kuat ya Ada tempat-tempat tertentu aja Oke, makasih ya Berarti TV lancar di sini? Pake tenaga surya Tenaga surya Terus masnya Pake apa namanya itu? Parabola Parabola tetap ya? Oke, jadi di sini ini Pendatangnya itu dari Jawa Barat Termasuknya tadi ada Purwakarta Kemudian Bekasi Ada lagi daerah Banten Terus di Jawa Tengahnya itu Berasal dari DIY DIY termasuknya Masih Bundi? Sleman Eh, Peluang Progo Terus tadi ada juga yang Wates Terus yang dari Jawa Tengah itu ada Demak ya mas ya? Ya Ini saya berada di rumahnya mas Pak Kasim Pak Kasim ini berasal dari Jogja Tepatnya di daerah Wates sana Jadi lokasi transmikasi ini Kalau kita jangkau dari Pontianak Menuju ke sini Itu kurang lebihnya sekitar 4 jam perjalanan Kalau jalan utamanya itu gak terlalu jauh Mungkin dengan rata-rata 80 km per jam Itu sekitar 1,5 jam udah nyampe Di persimpangan Tapi setelah masuk Simpang Sapkala sampai sini Ini jalannya hancur Jadi kita perlu jalan hati-hati pelan Akhirnya kurang lebihnya sekitar 4 jam perjalanan Menuju ke lokasi transmikasi ini Oke itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan Terima kasih telah menonton video ini Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bisa menjadi tombol kangen Buat kalian yang ditinggalkan Keluarganya yang di Jawa sana Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini